Pemirsa Ketua Demokrat Perempuan Republik Indonesia Pingding turut hadir didampingi Ketua PDRI Tarakan Haji Masita dalam merayakan hari ulang tahun Partai Demokrati yang ke-23 di mana acara tersebut dirangkaikan dengan menggelar beberapa kegiatan seperti bakti sosial, sunatan gratis dan beberapa kegiatan lainnya. Acara HUT Partai Demokrat dilaksanakan di kantor Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Kota Tarakan yang berada di Jalan Yosudarso di mana pada acara tersebut juga turut hadir sejumlah kader dan anggota PDRI Partai Demokrat Kota Tarakan. Ketua PDRI Kaltara Pingding menyampaikan selamat ulang tahun kepada Partai Demokrat yang ke-23 yang tentunya sudah menorehkan karya nyata di seluruh Indonesia dan juga untuk Kaltara. Untuk itu ia sangat berbangga dan bersyukur bahwa kader-kader Partai Demokrat yang saat ini dipercayakan untuk memimpin Kaltara dan memimpin Kabupaten Kota sebagai wakil rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Tentunya di HUT ke-23 ini dengan tema Demokrat untuk rakyat lanjutkan pembangunan, tingkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga hal tersebut menjadi tekat dan semangat dari PDRI dan juga para kader Partai Demokrat saat ini. Oleh karena itu, PDRI Kaltara terus bertekad dan bersemangat dalam bersama-sama pemerintah dan masyarakat Kaltara untuk terus melakukan pelayanan terbaik di dalam kapasitas masing-masing dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Selamat kita, kami dari Persatuan Perempuan Demokrat Republik Indonesia Kalimantan Utara terus bertekad dan bersemangat bersama-sama pemerintah dan masyarakat Kalimantan Utara melakukan pelayanan terbaik dalam kapasitas kami masing-masing menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Kami terus menyuarakan aspirasi untuk menangani persoalan-persoalan masyarakat supaya lebih baik dan sejahtera lagi. Ketua PDRI Partai Demokrat Kalimantan Utara juga akan terus menyuarakan aspirasi untuk menangani persoalan masyarakat Kaltara agar lebih baik dan sejahtera. serta secara khusus di momen demokrasi ini ia mengajak kepada seluruh kader, perempuan demokrat, dan masyarakat Kaltara untuk bersama-sama memberikan suara dalam memilih pemimpin Kaltara nanti. Agung Prada Natarakan TV